Saya Yoyo, saya bekerja di bidang jasa pembuatan interior mobil. Saya berada di jalan Brikjen Sametriati nomor 45, Strip 7 Ororo Dowo Malang dengan nama Yobenjo. Saya sudah 12 tahun bekerja di bidang interior mobil di Ororo Dowo ini. Interior mobil itu meliputi jog mobil, karpet, dasar, setir mobil, ganti bungkus setir, plafon, dan pilar-pilar mobil. Ada pilar, pilar keseluruhan yang berada di dalam interior mobil biasanya. Kalau untuk saat ini biasanya penggantian dari kulit jog mobil, itu prosesnya biasanya kita sudah ada amalnya. Jadi kan biasanya janjian dengan konsumen, konsumen milih warna, pesan, terus kita jahit. Sesuai dengan perjanjian hari H mobil diantar untuk dipasang pas hari H-nya pemasangan jog mobil. Kalau biasanya kalau ada orang yang ingin merubah warna interior mobil, terus menyesuaikan dengan jobnya, biasanya disesuaikan dengan selera yang punya, itu biasanya nanti ada pergantian warna di dalamnya. Biasanya kalau warnanya krem, ada orang yang biasanya minta warna hitam. Itu biasanya saya menggunakan cek strike stone untuk mengganti warna plastik-plastik dari interior mobil tersebut. Dengan menggunakan cek strike stone dan dilapisi dengan PP primer. Kalau nyepre, biasanya itu tergantung anggaran. Jarang biasanya. Untuk spray pergantian warna itu biasanya permintaan khusus dari konsumen. Kalau tidak ada permintaan khusus dari konsumen, biasanya kita cuma mengganti kulit jog-nya saja. Kalau biasanya dipakai di mobil-mobil kontes, terus orang yang ingin menyeserasikan antara warna kulit jog dan interior mobil. Biasanya kalau orang bosan, kok dalamnya krem, saya ingin ganti hitam gitu biasanya. Konsumen saya dari Malang dan sekitarnya. Ada dari Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Militar, Tulungagung. Itu biasanya ya datang ke Malang. Tapi biasanya janjian dulu. Biasanya merubah jog dari jog orisinil menjadi jog modifikasi. Saya itu pernah menggarap punya orang Surabaya, Ford Ranger jadi Raptor. Dengan merubah semua interiornya dan mengganti bentuk jognya. Disesuaikan dengan mobil Raptor. Dimiris-semirip mungkin dengan produk mobil Raptor aslinya. Semuanya interiornya itu saya ganti pakai warna hitam. Dari warna aslinya abu-abu saya ganti hitam pakai cet Rickstone. Saya nggak punya harapan yang muluk-muluk, Mas. Saya cuma pokok bisa membantu orang dan menyenangkan orang. Itu saja. Kalau ingin besar, inginnya saya nggak punya keinginan untuk seperti itu. Yang penting saya harus menjaga kualitas. Dan saya harus menjaga kepercayaan dari orang lain yang telah mempercayakan kepada saya untuk mengerjakan kendaraannya. Terima kasih telah menonton!